Intro Yo yo yo, what's up Sobat Juna? Balik lagi di channel JunaWay Pernah gak sih kalian kebayang atlet sumo yang gedenya ngalahin badak kurba planet Namek bertarung di MMA? Buset, emang bisa ya? Eh tapi ternyata ada loh beberapa atlet sumo yang berani menjejel kerasnya oktagon. Kira-kira gimana ya kiprah para pesumo di MMA? Apakah mereka mampu menang atau justru malah terbantai karena kegedean badan? Eh tapi seperti biasa dong, buat kamu yang belum subscribe, ditekan dulu yuk tombol subscribe dan loncengnya. Oh iya dan jangan lupa subscribe juga channel lain kita, Info JunaWay, yang akan membahas berbagai peristiwa unik seluruh dunia. Taro Akebono Salah satu pesumo tangguh yang menjejel dunia MMA ialah Taro Akebono. Di dunia sumo, pesumo asal Hawaii Amerika Serikat ini dikenal sebagai salah satu pesumo tertangguh. Bahkan ia menjadi pesumo non-Jepang pertama yang meraih ranking tertinggi di ajang sumo. Mungkin karena merasa terlalu tangguh di dunia sumo, Akebono pun menjejel dunia MMA yang jauh lebih keras daripada sumo. Bahkan dengan berani ia menantang petarung MMA kawakan Don Frye. Tapi dalam pertarungannya melawan Don Frye ini, Akebono tampak hanya mengandalkan tubuh badannya dengan mendorong Don Frye ke pojok ring tanpa ada teknik bertarung khusus. Akebono bahkan hampir tidak pernah menggunakan cara lain selain mendorong Don Frye ke pojok ring. Gitu-gitu teruslah strateginya. Terlalu sering menggunakan serangan basi, Akebono pun menerima akibatnya. Ia berhasil dijatuhkan Don Frye setelah kaki kirinya ditendang. Nah, inilah saat di mana Don Frye menemukan momentum untuk menyerang Akebono habis-habisan. Don Frye akhirnya berhasil menang submission setelah menaklukkan Akebono lewat teknik kuncian Violeton Joke-nya. Baruto Kaito Pesumo lain yang juga gak mau kalah nyemplung di ajang MMA ialah Baruto Kaito. Seorang pesumo asal Estonia yang dengan berani menantang petarung kawakan asal Kroasia Mirko Krokov-Filipovic. Tapi teknik yang digunakan Baruto di laga ini bisa dibilang serupa dengan teknik Akebono tadi. Yaitu mendorong lawan hingga ke pojok ring. Buset dah, mentang-mentang badan gede nih ya. Filipovic yang sempat terjebak dalam pelukan hangat Baruto selama beberapa detik ternyata gak kehabisan akal. Ia melancarkan beberapa tendangan lutut ke perut Baruto yang kelihatan tebal itu. Tapi tebalnya perut Baruto yang terdiri dari beberapa lapis lemak itu ternyata berhasil ditahulkan oleh lutut Filipovic. Baruto sampai dibuat melarik kesakitan akibat dari tendangan lutut Filipovic. Baruto yang sudah tak berdaya itu pun jadi sasaran empuk Filipovic untuk dihajar bertubi-tubi hingga akhirnya kau. Semua itu pun akhirnya tumbak hanya dalam waktu 49 detik di ronde pertama. Lagi lagi nih, badan gede bukan jaminan bisa menang di MMA ya. Emanuel Yerboro Walaupun kedua pesemua sebelumnya keok saat di MMA, tapi gak semua pesemua berakhir kalah saat bertarung MMA. Emanuel Yerboro ini contohnya, mantan pesemua amatir yang pernah mencatatkan rekor dunia sebagai atlet terberat di dunia ini berhasil memanfaatkan kelebihan badannya saat bertarung mengawan waktu Jepang Tatsuo Nakano. Berat badannya yang kala itu mencapai 272 kg justru menjadi senjata utamanya di laga ini. Lian aja, gimana Nakano sampai dibuat tak berkutik saat ditindih Yerboro yang bobotnya hampir dua kali berat motor MotoGP. Yerboro yang 100% mengandalkan tubuh besarnya ini seolah tidak mengeluarkan keringat sedikit pun di laga ini. Cuma modal ini doang cuy. Tindian maut ala Emanuel Yerboro ini benar-benar mantap cuy. Nakano yang tertinggi itu pun akhirnya menyerah dan kalah submission. Gokil lah. Kering juga ya jurus tindian atlet sumo ini. Suyoshi Sudario Next, kalau petarung sumo kali ini beda cuy. Namanya Suyoshi Sudario, mantan pesu pemuda ini memutuskan pensiun dari dunia sumo pada tahun 2019 lalu, saat dirinya masih berusia 27 tahun dan kemudian hijrah menjadi petarung MMA. Bertransformasi dari pegulat sumo menjadi petarung MMA tentu butuh usaha ekstra keras, salah satunya mengurangi berat badan. Tapi, ia ternyata berhasil menurunkan berat badannya saat masih jadi pegulat sumo yang mencapai 157 kg menjadi 113 kg. Gokil! Kerja kerasnya pun membuahkan hasil. Suudario akhirnya resmi menjadi petarung MMA kelas berat dan berlaga di Ajeng Raizen. Kipelannya di MMA bukan kaleng-kaleng cuy. Lihat aja betapa sadisnya Suudario saat bertarung melawan Kazushi Miyamoto ini. 2. Tak disahka-sahka ia mau menjungkalkan lawannya hanya dalam hitungan detik. Gokil! Cara bertarung yang kelewat agresif ini patut diacungi jempol dan beda banget sama para pesemuh sebelumnya yang hanya mengandalkan kelebihan badan. Bukan cuma itu, kebrutalang Suudario di kancah MMA. Kali ini, ia menantang Iku Hisa Minoa yang merupakan petarung MMA legendaris Jepang dan telah bertarung 115 kali di kancah MMA. Walaupun lawannya petarung MMA berpengalaman, Suyoshi justru berhasil menggemparkan seisi arena setelah tendangannya langsung membuat Iku Hisa terjatuh. Bam! Tanpa basa-basi, Suyoshi melancarkan pukulan pada Iku Hisa yang sudah tak berdaya. Secara tidak diduga-duga, Suyoshi memenangkan pertarungan melawan Iku Hisa di ronde pertama sekaligus membuat Iku Hisa cedera kaki. Eh, dendak! Nah, itu dia curi beberapa pegulat sumo yang dengan berani menjajal kerasnya pertarungan MMA. Menurut kalian, siapa nih pesumo terbaik yang berhasil menaklukkan MMA? Komen di bawah ya dan jangan lupa untuk like lalu share video ini ke teman dan akun sosial media kalian. Sampai jumpa lagi di video Junaway selanjutnya. Terima kasih.